ini tempat kok kayak wah gak beres sih, rumah sakit tuh gak beres, beneran gak beres gitu loh sebelah kanannya tuh ada pintu di atas itu, aku kepo gitu karena gelap banget soal energinya terus itu menuju kemana pun gak tau sih pintunya ya gak tau, aku kan kepo ya kayak disebelah lift gitu ada pintu, apa nih? pintu pas dibuka ternyata lift barang kayak gitu kan, kayak gatel gitu kayak perasa penasaran aku tuh kayak tinggi banget gitu loh ngeliat dari banget pekas banget tapi kalo dibuka muncul apa ya gitu loh dan ruang ini memang saya gak mau banget gitu, dari awal saya sudah melihat ada orang banyak, sebenernya banyak entitas penampakan itu justru wujudnya menggunakan pakaian-pakaian medis dan itu mereka terkumpul di satu ruang atas saya bilang gitu, sebelum saya tahu ada ruang ini dan disitu seperti ada satu yang memimpin dan memberikan satu persembahan daerah daerah itu yang dipimpin dari daerah-daerah pasien terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke, jadi hari ini kita akan ngobrolin apa ya? kita akan ngobrolin ini ya om sammat amai pengalaman semalam ketika kita menelusuri rumah sakit terpengkalai di Thailand itu, sebenarnya sudah cukup berat ya semalam itu waktu kita langsung disana menelusuri di tiap ruang dan juga tiap lantai itu cuma aku masih menyimpan beberapa pertanyaan tentang apa yang kita ketemukan disana dan juga masih banyak banget hal yang bisa kita bahas disana tapi, tapi dulu sebelum kita jauh-jauh ke rumah sakit yang dekat dulu ya di sini juga banyak pertanyaan juga dan pengalaman sebenarnya menopeng di sini, di tempat ini lagi di hotel ini jadi kita selama di sini kita hidup di hotel yang berhantu atau siapa sih? siapa sih yang memasangin hotel di tempat-tempat hotel yang kayak gini sih? sebenarnya kita dinas sekalian challenge ya seleksi alam gak sih om? ya om ya, para om ya takut banget dari dari pertama dari pertama bahkan ya dan di depan hotel sendiri kan ada rumah arwah iya yang rumah kecil-kecil katanya mbak Noven, itu rumah tuyul eh ngawur hei, kata om mau belajar ilmu sengkuni dari orang-orang enggak, waktu itu tanya, itu apa om? itu rumah tuyul bukan itu tuh kalau di Thailand itu kan yang kecil-kecil itu namanya rumah ruh atau rumah arwah kayak kuil gitu om ya? kecil-kecil gitu maaf ya, maaf ya bentuknya itu kayak rumah burung murpati kalau di Indonesia kecil-kecil gitu lupa gufond lah kecil ada yang bentuknya kayak candi hampir sama kayak di Bali yang kalau untuk doa di depan dikasih saji di sini itu sama nah ceritanya kalau setiap bangunan itu pasti kedatangan arwah-arwah atau arwah-arwah penasaran kita sebutnya lo di sini ya iya yang minta makan nanti dikasih ini biar mereka tidak masuk dan ada di situ ada kepercayaan itu juga dan total ini ada mbak di depan deh banget banyak ya putih-putih chatnya pas di depan pas banget di depan iya tapi itu aku baca-baca alasannya gara-gara memang sih akhirnya aku ngobrol sama mas-sama itu rame di sosmed ternyata iya cuman enggak enggak di kebutkan ada apa enggak buat apa namanya netizen kita itu enggak tapi ini netizen luar iya kenapa katanya iya artikelnya itu banyak bahasa Inggrisnya atau wakak susah tapi intinya ada google translate tapi intinya si rumah roh itu itu tuh terkesan kayak apa namanya biar mengalihkan opini miring tentang si hotel ini biar yang enggak diangkar oh jadi untuk berarti semacam penetralisir opini orang-orang ya karena ini ada rumah rohnya jadi oh hotel ini tidak angkar kok tapi dimana om dan mas ame juga apakah dengan adanya rumah roh ya yang pasti dikasih sesaji itu apakah itu qualified 100% bahwa roh-roh terutama yang negatif itu tidak akan masuk ke hotel iya tergantung sih mbak apakah itu menampung yang dari dalam atau hanya menampung yang dari luar tapi kalau saya sendiri ya nanti mungkin ada versi yang berbeda di mas ame atau info apa yang diproleh mungkin mas ame sembari aja deh mas itu di depan pintu suruh masuk ah mas ame kesana aku tak nyetain ke ini dulu saya kesini dulu ya iya jadi mas ame biar kesana juga tidak apa-apa atau biarnya ada satu bangku kosong sofa kosong duduk situ aja mas ame ya ya jadi itu seolah-olahnya mengalihkan mas pikirnya sudah netral padahal memang ada yang internal ah dan ternyata mengingatkan dengan salah satu hotel yang ada di sulu yang jadi wahana rumah hantu ada beberapa entitas-entitas serupa jadi di hari kedua ya karena kita ini kan sudah beberapa hari disini di hari pertama itu kan gak capek ya saudara gak bisa detect dan macam-macam di hari kedua jam 2 pagi saya sampaikan ke mas ame waktu itu untuk entitas apa dan di hari pertama sebenarnya ada di kamar kita justru di mas ame justru di mas ame justru waktu kita di mas ame tidur saya masuk kalau setengah sadar atau alam bahasa sadar saya sudah terus waktu jadi mas deket mas ame ya ee bentuknya apa bentuknya sama kata ya jadi entitasnya itu hmm hmm apa sih kalau saya menyebutkan bahasa yang enaknya kayak hantu ediboy ooo hlt iya selamat iya apakah dulu pernah ada khusus pembunuhan entah itu bunuh diri saya gak mau nge track sejauh itu oke tapi tentunya ada itu termasuk kemarin saya sampaikan bahwa ada hantu asing juga disini jadi berkata kayak ee turis ya turis 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 cina tiongkok tiongkok gitu naik bis satu bis mereka mau wisata kemudian pas perjalanan pulang untuk menuju sini bisnya ini mengalami cerakaan yang akhirnya meninggal semua tapi karena meninggalnya dengan cara tidak wajar dan itu seketika mereka merasa masih pulang kesini dan ngelop disini nanti saya melihat wisatawan hantu wisatawan hantu turis lah itu juga yang mereka masuk ke kamar-kamar misalnya tidak bisa menyebutkan ruang berapa ee tapi mereka memang ada di kamar-kamar itu sampai sekarang bahkan saya yakin ada kamar yang kosong atau memang di diperuntukkan untuk entitas-entitas internal yang ada disini oke tapi aku belum nemu juga sih maksudnya kalau untuk yang di dalam eh maksudnya di itu kan kalau yang rumah roh kita lihat di luar dan jauh dari pintu masuk ya kalau yang di dalam-dalam itu aku belum melihat adanya kayak rumah roh atau sajen untuk yang bagian dalam sih ya mungkin di dalam di dalam di ruangan yang di dalam misalkan disini ini gak akan disewakan untuk tamu tapi itu dihantarkan di dalam sini kan kita gak tahu oke dan menariknya lagi sih rumah roh itu kan tepat di seberang kamar aku eh di bawah persis kita gak demanapun aku bingung sebenarnya kita gak depan-depan oh ini depan sana satu jalur gitu oke terus apa pengaruhnya mungkin kalian jadi ketarik energi dari rumah itu bukan ketarik aja banyak yang ngintip banyak yang nongol di depan gitu perempuan terbang lah sekepala lah om-om kanya pas sama itu tolong dong apa jendela tutup oyo siya om karena kan aku ngeliat view kan kalau malam kena duduk gini kadang lupa buka aja sih jangan itu banyak yang ngintip tapi mereka ngintipnya dalam artian penasaran aja iya kayak gitu di jendela tapi cuma penasaran kan gak yang pengen gampung masuk enggak penasaran aja seperti biasa sih tapi jujur ya di hotel ini sebenarnya kalau dari secara kamar aku merasa lebih aman daripada yang pertama tuh betul iya kan betul mantap tapi dari lift lorong lift menuju ke sini nih itu kan tepat waktu kita awal ke sini tuh ada seseorang yang tertinggal di bawah kan jadi aku tuh menjemputnya kan itu tuh sumpah jalan sedikit tuh kayak hii itu tuh bener-bener yang lorongnya tuh kayak lorong hotel lama ya yang memang lama ya tapi kayak yang bener-bener sepi terus memisahkan kayak gitu apalagi kalau kalian notice di ini kan lift ya agak sebelah sini kan ada major receptionist tapi udah lama khususnya dibalik-balikin lu kayak aduh maksudnya ketika lewat tuh kayak jadi kebayang oh ini tuh dulu ada mungkin ada kegiatan kayak gini terus sekarang udah gak terlalu kepake itu kayak tapi kalau menurut Om Hao dan Mas Amai di lorongan antara lift sampai ke sini tuh hawanya seperti apa? iya ini juga di hari pertama dan hari kedua tuh kita sering bingung mbak mungkin ilusi optik ataupun ini ya tapi saya merasa gak ada gangguan tentang mahluk astral namun lorong-lorongnya penomerannya juga membingungkan gitu jadi kita dua kali beberapa kali di hari pertama dan hari kedua itu ketika menuju kamar kita kita terkecoh jadi muter akhirnya major receptionist itu jadi patokannya kita justru ada di sebelah kiri yaudah berarti kita jalannya ke kiri gitu sih kita sampe muter-muter om lah muter gini gini kemana ini nomor berapa ngasih tulisannya tuh cempi sini sampai sini gitu tapi ternyata itu ngelop kayak apa ya jam gitu matanya searah jarum-jarum mana yang detail tuh jauh di pojok-pojok sana kan jadi gak keliatan kita terus udah dapet pojok lagian iya yang iya lagi dua-duanya ya walaupun yang awal terpisahnya agak jauh tapi itu dapet dapet yang pojok tapi ya secara keseluruhan overall antitas-antitas di sini masih aman lah ya iya iya hmm dibilang aman sih alhamdulillah ya mungkin karena kita gak macem-macem mau datang kesini ya gak melakukan penelusuran seperti hotel pertama juga gitu jadi apa ya ya masih aman-aman aja sih lagian juga kan banyak yang baru yang ininya ya model-model kamarnya juga banyak perbaikan gitu jadi residualnya juga kalau perbandingannya kental kental dengan yang pertama yang ini kurang begitu kental gitu loh cuman beda lagi untuk lantai dua lantai satu lantai dua dan lantai satu itu kan lobby dan setelah kita naik eskalator itu kan menuju ke lift ada apa di situ? dari apa kan lantai satu kan resepsionis ya dan itu tuh banyak barang-barang lama juga yang memiliki residual yang dibawa dari tahun berapa seribus seribus menurutus berapa seribus menurutus 60 ya 60 ya enggak kalau itu kayaknya yang di tempat lain tapi ini kan grup ya tersebar di beberapa kota tapi kalau ngeliat reseptur bangunnya sendiri ini di 80-90-an iya 1980 terus horornya di lantai pertama pertama itu resepsionis galak ya mas UB terus jadi hal horor pertama yang aku lihat setelah itu di lantai dua aku kayak ini energinya berantakan banget enggak konstan enggak cuma dua warna tapi terlalu banyak energinya benturan terlalu banyak ternyata kemarin pas lagi diceritain mas halid ya yang ngobrol sama maaf oh ternyata bisa transit BTS dari hotel ini gitu langsung gitu BTS tuh skydrain eh ya kayak terleta lah ya dan itu bisa turun disini dan keluar lewat sini gitu dan itu karena banyak banget orang dari mana-mana lewat itu sering nyangkut disini entah ada ngegondol apa bawa apa kayak gitu sih oke tapi keotiknya di lantai satu dan dua itu tidak bisa menerebas ke lantai tiga dan selanjutnya atau memang mereka memilih disana atau mungkin ya tadi nggak sadar jadi ngeluping aja disitu ngelup sih kebanyakan muter seperti halnya kita ketika jalan tuh muter kayak kemarin di awal-awal jadi bikin kayak labirin hmm dan ini mungkin mas ame udah dapet gambaran nah ini udah ngobrol tadi siapa iya ngasih gambaran atau menyampaikan gelombang apa sebenarnya mau bersihin kamar sih om bersihin kamar? iya atau tugas tugas oh oh masuk 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 beda iya iya kalau yang kemarin di Solo itu kan yang ngantar makanan oh iya ini ya iya tapi tanpa kepala sama juga nggak ada kepalanya iya 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 jangan dong penkel kepalanya ntar aduh beres-beres WC iya banyak air disitu tapi oh dia udah masuk berarti mas belum eh belum masih di depan ke pindah ke kamar lain nggak iya jangan-jangan suruh masuk ya jangan dong kalau yang ini kenapa ya mas mas apa yang mau maju misalnya? enggak bentar mas jangan dong jangan mumpung mediumisasi kan jangan dong si pagi ini masih pagi udah mode mediumisasi aja tapi berarti si siapa tadi si apa namanya cleaning service ya kita bilang ya dia netral atau netral netral positif enggak negatif juga enggak apakah beliau menceritakan kisahnya kenapa bisa menjadi mas sampai gambaranya energi ya karena enggak ada kepalanya dan beda bahasa juga gitu kan kalau si mamat kan mesti bawa orang-orang Indonesia atau orang Solo iya kalau ini kan dipasangnya mulai mulai enggak bisa aku enggak ngerti jadi aku lewat energi aja gitu maksudnya kayak emang daily dailynya seperti itu gitu jam-jam segini enggak bersihin kebetulan kesilakannya juga enggak jauh dari jam-jam segini gitu dan malam juga jadi kalau misalkan ada ketokan malam-malam tetap tetap nang gitu hop pas dibuka ngasihin anduk biasanya megangin anduk mau nganterin anduk tapi enggak ada kepalanya dia pasti terima kasih kayak iya kepalanya enggak ada serba gitu beli desain Apple kencakan deh itu ya intinya intinya apa ya hmm residual yang paling kencang sih memang yang berkaitan sama hotel ya Om eh Kayak resepsionis, terus cleaning service, koki, melihat juga ada koki, terus juga rumboy sih paling banyak rumboy. Maaf ya, berarti untuk petugas-petugas hotel pun sebenarnya banyak yang mungkin sebenarnya mengalami hal kurang ini ya. Nah ini pertanyaan terakhir tentang hotel ya sebelum kita beralih ke pembahasan rumah sakit. Jadi dengan keberadaan rumah ruh di depan itu, kan aku ngebayangnya jadi kayak ada gerbang nih yang melindungi hotelnya dari entitas luar. Dan otomatisnya ada security guard-nya di situ. Bagaimana si security guard ini atau mungkin katakanlah indikator ya sebuah entitas itu bisa dibilang entitas asli sini. Atau misalnya entitas di dalam dan entitas luar orang. Karena kan gini, maaf-maaf ya mungkin kan kayak kecelakaan yang tadi atau peristiwa pembunuhan atau meninggalnya di dalam sini. Jadi untuk tahun sini kan kadang terjadi kapan, terus amit-amitnya mungkin ada di tahun segini juga. Jadi kayak pas dan juga future kan kita juga nggak tahu ya masih ada kita. Jadi kayak gimana nih untuk pemilahan entitas yang ada di sini? Ya jadi ada sekat mbak kalau saya lihat. Jadi modelnya kayak begini. Ini misal posisi di luar ya. Aquarium. Jadi entitas yang di luar itu kalau pemasuknya. Kayak kemarin yang di gendela kita. Tapi kelihatan jadi kayak aquarium. Nah yang di dalam pun, itu kan tertutup. Ya biarkan itu ada. Karena biar tidak mengundang ataupun menarik terupa. Jadi pun gini benturan gini balik. Oh berarti di dalam juga bisa keluar. Jadi ini kan secara vertikal ya, secara horizontal ya. Bentuk yang berisi terus ya. Di dalam. Nah karena kita lihat kalau posisi rumah rohnya itu di sini. Ya ini hanya bisa naik. Bisa gini aja. Mutar. Tidak bisa untuk masuk kemudian. Oke. Nah. Apalagi yang unik gitu-gitu mas. Jadi saya melihat banyak sekali nih misal atas nih. Sudah ini balik. Sudah ini balik gitu. Muka apa itu. Seperti sudah dikasih tabir gitu. Di kaca. Dan sudah kayak dirajah sih mbak. Sudah keseluruhan. Karena memang dulu sering sekali ada keluhan-keluhan dari tamu yang nyenap di sini. Itu ketakutan mereka komplain. Misalkan malam-malam tiba-tiba tercium bau. Aneh. Terdengar suara aneh. Sudah penampakan. Di kaca yang paling sering. Cermin. Kaca ini. Kaca jendela. Oh jendela. Duk-duk-duk gitu kacanya. Sehingga. Terkenal kemudian hotel yang berhantu. Jadi kupiknya tadi tuh yang di luar tuh. Tetap bisa. Eh salah. Yang di dalam tuh bisa keluar gitu. Jadi pas. Mau masuk lagi jangan-jangan bahwa gak bisa. Jadi modelnya benar kayak ini mbak kaca gitu. Ini pelindungnya ya gitu. Kalau saya lihat memang kan posisinya sendiri. Kalau ini secara penjelasan keseluruhan ya. Dia ada yang di luar tuh menempel gini. Yang di dalam tuh mutar. Dan ini kan bertingkat ya. Benar sih. Gitu. Secara keseluruhannya gitu. Kalau kita ngomong tentang ini kan susunan ya. Kalau kita ngomong tentang bangunan-bangunan bertingkat. Tentunya tidak hanya hotel saja. Tapi bisa itu gedung perkantoran atau rumah sakit. Itu. Kalau ngomong rumah sakit nih. Kalau ngomong rumah sakit. Balikin dulu om. Kalau ngomong rumah sakit. Balikin dulu om. Bantalnya balikin dulu. Tolong. Tolong. Terima kasih. Oke. Nah. Kita akan berpindah membahas rumah sakit ya. Sebelum kita terlalu dalam bahas hotel. Karena kita masih tidur di sini nanti malam. Oke. Nah. Ini dari siapa dulu ya. Dari Mas Ramai dulu deh ya. Summary dulu deh. Tentang si rumah sakit ini. Sebenarnya ketika. Kita nyampe parkiran. Ada kepikiran kayak. Waduh. Aku sih gak. Gak. Gak dari parkiran deh. Dari kemarin-kemarin sebelum berangkat. Aku udah mikirin ya. Mas Tata. Lihat kenapa ini youtuber-youtuber datang ke rumah sakit ini siang. Oh iya. Dan siang aja residualnya ya lagu lumayan ya. Gitu loh. Lihat. Wah ada ini. Wah ada ini. Baik banget nih. Gitu tuh. Terus ditambah. Kemarin aja. Kita udah nginjek kaki ke Thailand. Teg. Masuk ke hotel yang pertama. Rame. Masih rame hotel itu loh. Kita eksplorasi ya. Konyulnya seperti apa rasanya kan disitu. Kek mikir lagi. Makin mikir. Di hotel aja masih ada orangnya kok rasanya gini ya. Apalagi terbengkalai gitu. Akhirnya tuh. Selama sebelum ke lokasi itu. Aku udah ngomong terus sama Tata. Masa tak bayangnya. Ini gimana. Apa. Rumah sakit. Serius nih. Pisah. Gitu kan. Selesoan lagi. Om. Nanti kita ini ya. Pencantin ya. Karena kita terus nih. Luas. Luas. Kita. Kelamaan nih. Numpang. Nelusurin semua ini. Saya ini 3 jam nih. Oh iya iya. Kita griffing kan. Griffing. Nanti kita pencantin ya. Ya udah yakin. Om gring kan. Om home. Oh kita pencantin ya. Iya. Lagi lah. Ini jadi pencantin. Ini jadi pencantin. Itu aku udah pertanyain tuh. Dari syuting di hari pertama. Dari kedua sama Mas Tata tuh kayak. Ini seriusan Mas. Bayangin. Mas hotelizer tuh Mas. Udah Mas Tata kan berani. Udah strong banget. Mas Tata. Bisa. Ntar kita bergering lagi. Udah tuh. Nyampe kan ke lahan parkir tuh. Nyampe ke lahan parkir. Liat dari luar. Ini rumah sakit yang mana ya. Soalnya gedung-gedung kanan kirinya tuh pada kosong. Iya. Udah juga kayak apartemen juga bentuknya. Terus diceritain tuh sama Mas Awan kan. Disini tuh. Apa. Rokasi ini mau dijual. Terus ini juga apartemen juga sering ngeliat katanya. Kan ada jendelanya di belakangnya tuh. Tuh karena rumah sakit sering ngeliat ada. Sosok katanya di rumah sakit. Aduh. Dari luar juga aku ngeliat. Hmm. Berapa lantai nih. Oh lantai satu. Gak bisa. Oh lantai dua ngeliat lagi ke atas ke atas. Ini luas banget loh Mas. Lantai apa. Rumah sakitnya. Oke. Masuk tuh akhirnya kanan. Masuk. Lantai satu. Lantai dua. Nah. Udah kumpul tuh bareng-bareng. Udah kumpul bareng-bareng. Ini jadi gak? Udah bisa. Di depan sih udah kayaknya kompak ya. Oke. Aku. Mas Tata. Sama Om Hao. Mas Amai sama UB. Sama. Mas Tata. Mas Awan. Mas Tata. Mas Awan. Dan Om Hao. Aku. Dan Mas UB. Oke. Siap. Udah semangat banget. Ngeliat Om Hao. Udah semangat juga tuh. Makin baju dokter. Udah mas ke dalam kan. Mas ke dalam. Yeah. Yang bikin GPR. Yang bikin GPR tuh sebenernya. Suara kriat. Suara kriat. Kriat itu juga. Kriat itu yang tiba-tiba kriat. 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 Kita pentar. Iya. Kita pentar. Iya. Wow. Ini gak dangin sama sekali loh di sini. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Ini. Gak tapi oke. Dengar yang ini malah. Iya. Empat pintu. Empat pintu coy. Itu masih di lantai. Gelap yang pertama kita ini ya. Iya. Bayangin ya. Pintu ini kita. Oh ini bunyi. Menunjukkan ini. Yang ini bunyi. Menunjukkan ini bunyi. Menunjukkan ini bunyi yang belakang. Bisa kayak di film-film kan. Iya. Pindah-pindah cuy. Nah udah kayak gitu udah tuh. Gue gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Oh iya. Apa khotong. Ah ya. Oh iya. Soalnya kan. Takut misah-misah. Ya pagernya nanti begini kan. Tidak apa. Gak kita harus tetap pisah katanya. Tidak ada suara lagi. Ada suara lagi. Semperdian. Gak usah. Kita bareng-bareng aja. Secepat itu keputusan digandi loh. Karena emang. Apa ya situasinya ya. Kalian berusah merasakan sendiri. Iya. iya, mana aku mikirnya tuh kayak ambil-ambil tinggi kan aku kan mikirin Ompen aja sih wah aku aku kalau ditinggal nanti kemarin yang minta ditemenin di belakang sendiri siapa selain aku oh iya ada kak sebelum aku ceritain itu mungkin ada pendapat lu dari Om Ho gimana, kalau Om Ho gimana Om pas pertama menginjakkan kaki di situ atau di Thailand sendiri mana? iya tentunya kan kita sadar betul ya, kita orang asing di sini baik kata kita sesuai dengan kemampuan dan sesuai yang diberikan, berbeda dengan di tanah sendiri jadi kita mengikuti regulasi yang ada dimana bunganya dipijak, disitu langit dijunjung, itu satu prinsip yang kita pakai memang rencana di awal, ada baiknya kita bisa, karena apa kita melihat gedungnya itu duit banget tinggi bertingkat-tingkat tetapi ketika kita masuk tekanannya ini intimidasi sebenarnya banget nekan gitu antara begini ketakutan saya itu sebenarnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan baik itu kecelakaan secara fisik ataupun secara non fisik karena kita gak ada survei secara langsung kita gak tau disitu ketemu apa kan misalkan ada lubang atau tempatnya yang runtuh atau apa ya misalkan bareng-bareng ya amit-amitnya kita ngolongnya cepat karena saya takut itu benar gitu jadi setiap ruangan tidak saya masukin kenapa? karena ini kan bekas rumah sakit yang saya takutkan adalah bakteri ataupun virus yang tertidur itu juga dan waktu itu saya minta untuk setidaknya kalau gak pakai masker ya pakai sarung tangan karena kita pasti refleks nyentuh ini yang pertama yang kedua entitas itu yang kita bayangkan berbanding terbalik semua mungkin kita tahunya oh kalau di rumah sakit ada sernesot apa hantu pocong macam-macam ya gampangannya ternyata tidak justru tekanan disini dan manipulatif dan banyak sekali yang mengecoh terutama kita orang baru orang asing gitu kemudian tentang mengecoh ini berarti kita butuh tenang dan diskusi di dalam gitu kalau orangnya banyak tentunya kepala ini juga banyak kita gak panik lah nanti ketika tidak ada apa-apa gitu salah satu yang mengecoh menurut saya ketika kita datang pertama yang terbaca oleh mereka adalah kita nyari kamar operasi dan kita mintanya terakhir waktu itu kita pikir itu adalah kamar operasi ternyata itu kamar ICU karena saya juga menemukan kejanggalan sebenarnya tapi saya IAI dulu saya saya oke dulu tapi belum klik gitu baru milih dulu tombolnya tapi belum saya klik dan ketika kita sudah muter muter-muter-muter terakhir sebelum kita tutup kita nemuin ruang operasi yang itu tidak kepikiran dan itu yang paling intimidasi sebenarnya nah di ruang operasi ini ada ruang operasi ada ruang bersalin ataupun operasi cesar ya dan yang janggal menurut saya dan menakutkan itu ketika kita masuk disitu ada pintu jenaz lemari es penyimpanan jenazah tapi saya juga janggal loh sebelah tadi ruang administrasi kok tapi ketika masuk itu seolah-olah itu jadi kayak kamar mayat tapi saya menemukan banyak kejanggalan walaupun si entitas sana bilang ini kamar mayat jadi saya tidak percaya dan saya akhirnya pakai logika tidak pakai perasaan malam jadinya kalau saya pakai perasaan akan banyak sekali informasinya itu meleset saya yakin jadi saya menggunakan logika logika metafisik atau logika berfikir gitu kalau ini kamar mayat mana saya tanyakan mana saluran airnya misal si keairan tidak mungkin terus yang kedua kok temboknya itu ibaratnya tidak yang tembok yang di plaster pakai keramik itu itu terus kemudian mungkin ya kalau ada lampu operasi iya tetapi meja ataupun tempat otopsinya kok modelnya begini nah sehingga akhirnya kita lihat kita lihat itu properti tapi pintunya asli pintu mayatnya karena sebelah itu kosong tidak ada nanti menciptakan nantai ini untuk properti syuting atau apa film yang sebelumnya tapi itu asli dan kita banyak sekali menemukan secaji baik yang di pintu pertama yang kedua kemudian di ruang operasi itu banyak sekali hiu yang ada di situ terus waktu kita di lantai empat yang dari ruang isolasi kita mendengar suara kayak itu yang buat ngukur jantung nah ternyata lantai empat itu kalau kita mau turun tangga tidak ada lantai empat tapi lantai tiga tapi ada tulisan di kamar-kamar lantai empat karena empat ini kan angka mati jadi lunya di situ adalah kematian di lantai itu dan satu lagi yang kita tidak akan datang dan saya tidak boleh di lantai paling atas yang belok kanan tuh yang ada tangga lagi kecil tapi kita tidak masukin itu posisinya udah kayak ini ya atau sehingga sana itu ibarat kata saya bilang yang boleh-boleh saja dan di tempat ini banyaknya ditemukan burung darah atau merpati yang meninggalnya dengan cara tidak wajar karena matinya matinya tidak wajar nah tapi maksudnya untuk burung-burung itu ya dengan cara kematiannya yang kayak gitu kita mengaksumsikannya palingnya itu kayak diremet diremes loh kayak sampai jebol ke kepala sama jantung loh itu kira-kira kegiatan atau praktik apa yang membutuhkan apa part atau itu enggak tahu itu enggak tahu itu enggak tahu tapi saya kegiatan seperti itu perlaku seperti itu ya kan itu bukan manusia yang ngelakuin eh serius iya eh kok gitu bukan manusia itu yang ngelakuin itu kemarin udah yang fresh loh mas itu tiga lah tiga aku rasa itu masih yang fresh katakanlah yang yang terakhir di sebelum kita keluar ke balkon itu mungkin katakanlah baru tadi-tadi siang lah terus yang dua mungkin baru sehari dua hari tiga hari gitu ya kan kita lihat deh tempatnya itu bersih coy gak ada kecoa di banyak-banyak apa banyak eh burung gak ada bilatung nyamuk nyamuk gak ada laba-labanya cuma dikit iya betul jadi kuil aja nyamuk banyak loh ini tempat kok kayak wah gak beres sih rumah sakit itu gak beres beneran gak beres gitu loh emang ngeliat altar aku kan ngajak masuk B masuk B naik gak masuk B ayo gak usah gak usah oh yaudah kalau gak tahu mau gak usah berarti gak usah ada satu pintu lagi coy yang naik tangga ke sebelah kanan kan sebelah kanannya tuh ada pintu di atas itu gitu aku kepo gitu karena gelap banget soal energinya terus itu menuju kemana pun gak tahu sih pintunya ya gak tahu aku kan kepo ya kayak disebelah lift gitu ada pintu apa nih pintunya pas dibuka ternyata lift barang kayak gitu kan kayak gatel gitu kayak perasa penasaran kuku tuh kayak tinggi banget gitu loh apalagi ngeliat dari banget pekat banget apa ya kalau dibuka muncul apa ya gitu loh gitu kan mungkin emang lebih tahu kan apanya reaktifnya bakal seperti apa ketika pintu itu dibuka gitu karena kita juga banyakan ya kadang itu sih bahayanya bahaya apa yang kalaupun kalau kita ke penelusuran terus kita kayak terlalu menggebu-gebu atau kita juga kayak terlalu kepo banget gitu loh aku mikirnya pada saat itu langsung oh iya ini bukan di Indonesia ya lupa ya wah aku itu bukan negeri itu kalau di Indonesia berusaha sama iblis demon ya masih bisa enak pulang ke rumah mamah gitu kan ngisiin kakinya gitu tapi kalau di Thailand oh tidak jauh coy iya gak bisa naik gojek itu dia tapi emm aku penasaran deh di ruang singgah sana atau altar itu tuh apa yang terlihat dan aku masih di tangga dah ya pagi ada kursinya ya ya tapi pas di tangga sebelum menuju itu kan mas Amaya sendiri bilang wah ini demon om om habud mengiakan what kind of demon demonnya itu dalam ini Thailand ya om dalam kepercayaan Thailand ya bentuknya kayak dewa dewa gitu cuman yang negatif ini berarti kembangan ke bodhisap cross ya kayaknya enggak menyimpang menyimpang ya dan nanti untuk penjelasannya tentang entitas itu seperti apa nanti bisa disaksikannya di kegembangan tadi yang saja gitu dan ruang ini memang saya gak mau banget gitu dari awal saya sudah melihat ada orang banyak sebenarnya banyak entitas penampakan itu justru wujudnya menggunakan pakaian-pakaian medis iya banyak dan itu mereka terkumpul di satu ruang atas saya bilang itu sebelum saya tahu ada ruang ini dan disitu seperti ada satu yang memimpin dan memberikan satu persembahan daerah daerah itu yang diambil dari daerah-daerah pasien iya gitu sih mbak nah ketika ruang saya sudah gak aktif ini juga masih yaudah saudara apa sih energi yang ada disitu yang masih hidup yaitu burung itu burung dan gini mbak maaf kalau misalkan itu kan posisinya kamar itu karena nanti mungkin ada digambar di strokesuit ya posisinya itu seperti ini jadi satu ruangannya itu pintunya kecil banget ini ada tangga terus kita akhirnya ambil ke kiri sebenarnya naik sini itu masih naik lagi terus uniknya itu kayak gak di finishing jadi kayak industrial gitu tapi disini ada pintu kecil lagi yang masuk itu gelap banget gini jadi kan dia posisi di atas iya betul jadi kayak panggung gitu iya betul dia masuk di sini itu ruangannya itu mungkin untuk staff ya untuk administrasi karena waktu kita di ruang bersalin kamar ropasi kita menemukan asip-asip yang ternyata memvalidasi tentang apa yang kita kunjungi jadi kayak di atas posisinya begini gitu iya 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 tapi kalau dirasakan ya om mas amai energinya lebih apa ya lebih kuat atau apa ya kubilang mengintimidasi yang di dalem ya daripada yang di daerahan balkon ya atau mungkin mas amai karena di balkon pas mau keluar ke balkon itu mas amai megangin baju kan dari belakang aku mikir gak mungkin dong mas amai takut kan jadi aku mikirnya aku jadi keinget di hotel di solo itu kayak jalan-jalan mas amai sedang menjaga aku supaya tidak boing iya 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 kalau saya tetep terintimidasi itu dari dalem dan belum bisa menyesuaikan frekuensi awal-awal gitu sih dan sifatnya kalau saya yakin kalau demonik itu sifatnya adalah manipulatif jadi kita jangan pakai perasaan kena terhanyut tapi pakailah logika dalam memahaminya gitu iya iya tapi memang kemarin walaupun ternyata pada akhirnya di dalamnya sebenarnya dari bayanganku sebelum datang itu kayak aduh ini kayak serem banget ya memang serem tapi bayanganku ruangnya itu banyak banget gitu kemarin memang banyak tapi gak yang sebanyak kalau rumah sakit di yang terakhir kita kunjungin itu di Jogja ya tapi tetep kayak lebihnya dot gitu loh jadi pas di ruang sif pertama yang kita masukin setelah kita dengar bunyi kek-kek itu kayak yang langsung aku bilang kek-kek zut itu kayak yang apa sih jatuh kayak itulah kayak bisa gue sama-sama sama itu nomor aku yang membedakan kalau rumah sakit di Indo itu kan linear ya mereka bentuknya itu kompleks yang luas tapi kalau di sini itu gedung tinggi bentuknya adalah vertikal sebenarnya sama luasnya tapi di sini lebih memanjang ke atas gitu kalau di Indonesia yang kita gunungin memanjang ke samping linear gitu itu sih mbak yang membedakan luasnya hampir sama karena kalau saya tafsirkan kemarin Mbak ini memang harus harus ditelusuri berdua dua tim tapi ternyata ya sudah ada baiknya dan berapa durasi kena yang kurang lebih dari rencana kita 45 menit sampai 1 jam 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 setengah jam setengah lebih kayaknya itu aja 90 menit ya dan itu gak kerasa loh beneran gak kerasa tensinya tinggi banget asli itu itu sih paling yang bisa disampaikan beneran Steven kemarin kan kamu katanya ini nangis 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 tuh oh senggol itu posisinya kita lagi benerin apa ganti baterai ganti baterai kamera tuh kayaknya ya kalau gak salah ya apa itu mata aku atau kamera itu taruh di belakang bukan itu itu persis di kaki yang kata kesan tuh tapi bukan kamu yang nyenggol kan enggak orang kita berjarak tapi maksudnya maksudnya aku lihat tuh kosong gak ada gak ada gak ada apapun yang lewat ya oh yang untuk anomali banyak banget sih banget banyak banget aku tuh kan handycam tutup pasal aku gak ngerekam kan terus taruh di ya udah samping kaki gitu loh terus tiba-tiba gitu loh kayak ada yang nyenggol tapi nari gitu loh kayak nyangkut-nyangkut gitu ya jadi lewat tapi nyangkut gitu loh kayak aku kaya-kaya aja maksudku gini aku memang penakut ya teman-teman tapi maksudku karena aku tahu maksudnya seringnya aku kadang eh maksudnya seringnya sendirian ataupun ketika kalau yang kemarin kan tim kita cuma tim kecil ya jadi ketika dalam keadaannya gitu aku akan berusaha untuk masih logis judul aku karena aku gak mau merepotkan orang kecuali kalau tim banyak aku akan manja tapi yang kemarin tuh bener-bener kayak mak decing yang aku kayak ini kayaknya bukan cuma salah 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 pikiran atau kayak halo apa gitu sih kayak aku menanggis maaf ya ini tadi apa karena ya aku lupa situ di lantai berapa ya itu kayaknya pas nanti tiga tiga empat terus kita masuk ke ruangan kan itu soalnya mungkin aku kepikirannya karena terkait dengan EKG terus kita habis denger suara terditar jantung maaf orang yang detik-detik meninggal sampai meninggal itu jadi kayak pikiranku kan jadi kayak yang takut antara ya beneran takut hantu dan juga kayak takut yang kesedikit loh ini selama aku ikut penelusuran ya sering aku bener-bener merasakan apa yang beberapa temen-temen kayak ngomong mual atau ini kayak pusing ngak-ngak-ngak ini dia mau tamu tadi berapa ini apa aku gak liat itu mah disana waktu di ada yang lucu lagi ini mungkin gak 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 kerekam di hotel tapi ini perjalanan pulang ada yang lucu ada orang tidur di belakang tuh di mobil tuh nyimpi video youtube aku mimpi aku mimpi gimana mas ceritain mas ceritain mas enggak kan di lokasi itu aku gak tau lokasi persis di mimpiku ya yang penting kayak lorong-lorong gitu emang kalau di lokasi syuting pas rumah sakit itu kan aku sering di belakang sama dia kan terus dia suka oh ya ada yang liat nih mana mas mana mas gitu kan aku langsung ngarahin kamera ke yang ditunjuk dia kan bodoh gak ada sini 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 mana aku gak ada nah mimpi tuh kayak gitu persis dia tiba-tiba ada gitu kayak eh ngomong-ngomong gitu mana mas gak ada tiba-tiba aku apa masuk ke sebuah orang gitu kameraku ngarah ke mana kan anjir aja apa bentuknya kayak simbah-simbah gitu kayak kakek-kakek gitu udah tua tapi dia posisinya pakai berapa namanya baju hijau oh oh hem hijau tapi kayak udah batiknya katanya kalau aku ngerasain kayak batik hijau gitu hem gitu tapi ngomong sama mas Amin raja kayak pepe itu tuh hijau nya mes kayak kostum itu tuh oh oh iya kayak raja hem gitu kan itu pemimpinnya iya pemimpin di rumah sakit rumah sakit rumah sakit itu wah ayoloh training orang tiba-tiba kayak ngapain kayak di belakang bayangin sendirian dia pikirin aja game-game kan udah apa masa gituin aku mimpi buruk kayak semua itu aku mimpi buruk tapi tapi eh dia itu kan yang langsung ya mas kita bahkan sejam belum ada meninggalkan tempat itu dia udah kena impian apakah itu termasuk dari ada yang ngikutin dia mungkin karena kan aku sama dia di belakang gitu kadang kan aku lupa kalau ada dia di belakangku karena ini juga posisi yang lucu banget karena aku suka lupa gitu ya soalnya kadang kalau di belakang kena marah juga sama pak produser karena nggak di kamera betul nggak di satu sisi itu aku suka inget itu di depan di depan di satu sisi kalau di apa di depan, di belakang nggak ada yang jagain gitu kan kadang inget, inget belakang, belakang terba salah aku ya kalau terba salah juga yang satu udah depan ngelit yang belakang kamu harusnya nah ya ini mah dua-duanya di depan yang belakang siapa yang mikir tapi kan dia talent itu aku tuh lupanya disitu tapi emang semalam tuh kita tuh bener-bener diikutin banget gitu sih jadi ya mungkin itu residualnya ya residual yang nepok mas kayak gitu oke tapi mungkin itu pengaruh juga ya semalam dia biasanya energetik enerjik terus dia tidur duluan seperti baby kenapa mas aku mimpi buruk tapi emang sih kalau semalam tuh nyampe sini biasanya dia tuh masih ngapain kayak gak jelas itu yang dilakuin tidur tapi semalam dia langsung tidur dan mandi iya biasanya dia takut mandi pertama paling pertama alasannya adalah bajunya besar banget pada sebelum-sebelumnya paling sering ya kalau pulang syuting ini penelusuran yang gak pernah mandi siapa om? iya itu paman satu ini karena strasuti gak pernah mandi tapi semalam dia masuk mandi betul kasian banget iya tapi ini kan jadi sampai japan nikah makin penasaran kan dengan penelusuran kita di rumah sakit terbang kalai itu jadi jangan lupa nanti ditonton full dari awal sampai akhir walaupun mungkin akan ada beberapa adegan lucunya karena kemarin mungkin karena untuk memburu diri kita takut tapi ketawa juga itu dan jangan lupa kalau memang ini nontonnya sama temennya lah dan sendirian ya bisi-bisi aja yang takut ya betul itu deh oke masih ada yang ingin disampaikan Om Hao dan Mas Amai cukup kita lebih dari cukup oke mungkin kita akhirin ya terima kasih semuanya tetap dukung podcast obrolan santai dan juga kisah Tanah Jawa dengan cara like subscribe dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin jika kalian suka dan tinggalkan ketik masukan dan saran semuanya serta hujatan yang positif gak ada hujatan positif yang positif bagi kita ayo di kolom komentar dan jangan lupa join juga atau gabung di membership obrolan santai kita tetap akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh megayotan sapi naringan rahayus aku untuk mati dan kap eh kap kun kap eh kap kun kap selamat menikmati